Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sejumlah lokasi wisata di Pantai Anyer, Kabupaten Serang. Padahal kita tahu, wisata Pantai saat ini sedang ditutup ya, karena adanya COVID-19. Tadi pagi dalam 2 jam itu sekitar 500 lebih kendaraan yang didominasi oleh plat B itu berhasil diputar balik. Dan rinciannya kalau nggak salah tadi sekitar 400 lebih mobil dan 100 lebih motor ya. Ya dapat disaksikan di sini, mereka tertahan dan diarahkan untuk mengutar balik. Kondisi di sebelah sana juga dapat dilaporkan, jadi kepadatan. Padahal tadi sempat hujan, mereka tertahan. Kemudian setelah hujan terdak, mereka mulai memadati area Simpang 3. Ya, di sini disiagakan seluruhan polisi, aparatu polisi dari Polres maupun Polda Banten juga dibantu dari Dinas Perhubungan Kota Cilukon. Dapat kami sampaikan, pemerintah sendiri menyembah untuk kepada warganya agar tidak melakukan perjalanan yang dapat mengakibatkan keumunan, terutama di daerah-daerah wisata. Ya, dapat kami sampaikan juga, tadi hujan sekitar 30 menit, menggenangi ada di sini. Lair dengan ketinggian 10 cm menggenangi jalan. Harap berhati-hati jika akan melintas. Karena, ya, dapat dilihat di layar telepon Anda, pengendara. Ini, kami mungkin mau melaporkan sedikit tentang informasi keadaan di sini sebelum bergerak ke jumlah wisata di Anyer ya. Tadi informasinya, Anyer sudah mulai ramai lagi di hari minggu ini. Ya, di sana mereka tepat semuanya terarah, di arah kami, balik. Yang akan melintas. Namun, beberapa pengendara yang berhenti waktu tadi, waktu saya ngobrol-ngobrol, sebetar, sambil menunggu hujan reda, Mereka akan tetap melanjutkan perjalanan ke Anyer dengan mencari jalur alternatif atau jalan-jalan tikus ya. Alasannya, menghabiskan liburan ya, pantai. Dan, rata-rata di sini terpantau kebanyakan, terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kendaraan mobil itu, mereka jarang menggunakan masker ya. Ya, untuk... Mohon maaf kalau suaranya agak ini, saya pakai masker, ketutup. Modusnya di sini banyak, mereka hanya mengundingi temannya, katanya diancarkan, segala macem. Tapi, ketika diperiksa, ditemukan beberapa barang kayak semacam kamera, kemudian, apa namanya, yang kecil. Ada kamera kecil itu, osmopocket ya. Ada yang bawa drone segala. Ya, beginilah keadaan di sini. Akibat penumpukan ini banyak kendaraan tersendat. Oh, mohon maaf, tadi ada sedikit risam. Pertayangan video ini. Jaringannya ya. Oh, ada SMS. Telkom sel. Pemberitawan, kuatannya. Ya, itu juga angkot-angkot. Ada yang sewaan angkot buat jalan-jalan. Kalau tadi pagi, waktu hujan itu, kenapa saya nggak ini? Karena itu banyak loh, sampai kendaraan rata-rata pelat. Wah, lumayan juga penontonnya. Nah, bagi Anda, kami imbau untuk tidak melakukan perjalanan ke tempat-tempat keramaian ya, di tengah pandemi ini. Kita sama-samalah menjaga keselamatan, kesehatan semuanya. Karena pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, seluruh dunia. Kita doakan saja, pandemi ini cepat selesai. Ini kendaraan di depan saya. Kendaraan Club D. Dari mana? Jadi, saya sempat wawancara sebentar dengan Pak Kanit Lantas ya. Sebelum, eh Pak Kanit Lantas. Kanit Dikyasa. Maksud saya, Pak Kanit Dikyasa, Polres Cilegon. Dan dia bilang, dalam 2 jam itu sekitar 500 lebih kendaraan berhasil di Kutar Arah. Kemudian, untuk per hari ya. Per hari itu pasca libur lebaran, lebih dari seribu kendaraan di Kutar Balik. Itu biasanya kepadatan terjadi pada pagi hari sampai siang, sampai dohor. Kita mencari gambar lain. Puter bolik. Aduh. Tolong, untuk kawan-kawan yang melihat tayangan ini. Jelas, jaga ini aja di rumah aja. Dan keluar-keluar. Kita sama-sama mendukung Program pemerintah Dalam Memutus barang COVID-19 Karena yang dirugakan Nantinya kan bukan hanya Yang terjangkis aja Tetapi orang tua kita juga Atau misalkan Keluarga dalam satu rumah itu Bisa langsung mandi Oh iya, dapat kami sampaikan Saya disini Ditemani Tim BCO juga Tajo Disana Kita akan bergerak Ke wilayah Lokasi Ini ya Setelah ini Terima kasih Terima kasih disana masih tampak kerumunan mendara sepeda motor entah apa yang didiskusikan cuma disini mereka itu waktu tadi sambil nunggu hujan kita sambil ngobrol-ngobrol mereka mau ke Anyer untuk berwisata lumayan rame ini kepadatan hampir ke pom itu ya kurangkali live Facebook informasi suasana di simpang tiga ciwandan jels ini hanya sedikit saya sampaikan karena saya akan menuju Anyer atau Cenangka mengunjungi jumlah tempat wisata untuk melihat kondisi disana oke kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat